Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Jangan lupa ngopi ya, kita ngolah pikir Oh iya sahabat Tani, pada video kali ini Ini adalah update-an terbaru untuk tanaman cabai Yang kita tanam di tanah bantat dan dicampur dengan poing semen Nah sahabat Tani, sekarang seperti ini perkembangan terbarunya Terima kasih Dua hari lalu sudah ada request dari Kang Gede Raja Atau Bapak Gede Raja ya, yang sudah request katanya Minta di update terus tanaman yang ditanam di tanah bantat Yang dicampur dengan poing semen sahabat ya Dan seperti ini, ini adalah testimoni terbarunya Untuk tanaman cabai yang ditanam di tanah keras Yang dicampur dengan poing semen Nah pada hari ini admin akan melakukan pemupukan dengan pupuk NPK gratis ya Juga bisa disebut sebagai jet PT instant tanpa fermentasi Jangan di skip, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Terutama yang kurang mau dalam memproses fermentasi Oke sahabat Tani, untuk yang pertama admin siapkan airnya dulu Tenang aja sahabat, kita permudah kok teman-teman yang menonton channel ini Karena tanpa fermentasi pun bisa membuat pupuk sahabat ya Oke sahabat Tani, kita langsung saja ke proses pembuatan pupuk NPK atau jet PT tanpa fermentasi Nah sahabat Tani, kalau teman-teman menemukan daun seperti ini Daunnya mirip cabai ya, hijau lagi sahabat ya Ini segera eksekusi, kita jadikan sebagai jet PT atau NPK instant tanpa fermentasi Nah sahabat Tani, 2 hari lalu kita menggunakan akarnya Tapi kali ini kita menggunakan daunnya karena kita akan merangsang pertumbuhan tunas sahabat ya Oke sahabat Tani, kalau untuk 1 pohon gak usah banyak-banyak ya Sekitar 1 genggam aja juga cukup ya Kita encerkan, kita cairkan, kita aduk-aduk nanti bersama air sekitar 1 liter sahabat ya Tapi jangan khawatir juga sih, kalau misalkan di sana di tempat teman-teman gak ada daun yang seperti ini Bisa juga menggunakan daun lain ya, misalkan daun gamal, daun balak acida atau daun lamthoro Atau daun-daun lain yang sifatnya banyak mengandung nitrogen sahabat ya Bisa juga dari buah-buahan seperti buah nanas atau pisang sahabat ya Itu juga bisa kita gunakan sebagai NPK instant tanpa fermentasi Nah sahabat Tani, ini bukan biosaka sahabat ya Walaupun diremas-remas dan mohon maaf kepada Mbak Ansar ya Kita bukan membuat biosaka nih, kita membuat NPK Walaupun ini sama-sama tidak di fermentasi, ini bukan biosaka ya Karena kalau membuat biosaka itu ada aturan tersendiri katanya dalam permasannya Tapi kalau ini tidak ada aturan Pokoknya diremas asal dia berupa cairan nantinya Ini boleh diaplikasikan langsung pada tanaman sahabat ya Oke sahabat Tani, kita tinggal remas-remas ya Kita tidak usah ikuti SOP biosaka Karena kita bukan mau membuat biosaka Tapi membuat NPK perangsang tunas Instant tanpa fermentasi sahabat ya Ini juga bisa menggunakan daun lain sebetulnya Kalau misalkan ada mah pakai daun kelor sahabat ya Pucuk daun kelor itu bagus untuk membuat NPK gratis Tanpa fermentasi sahabat ya Oke sahabat Tani, setelah kita remas-remas Kalau misalkan mau disaring juga boleh disaring Tapi tidak disaring juga tidak masalah Kita tinggal siramkan pada tanaman kita sahabat ya Nah sahabat Tani, mungkin teman-teman bertanya nih Misalkan teman-teman mau bikin banyak Aturannya 1 banding 10 aja sahabat ya 1 kg bahan organik 10 liter air ya Air apa aja ya? Air hujan, air sumur, ataupun air sungai boleh sahabat ya Nah sahabat Tani, sekarang kita tinggal siramkan NPK tanpa fermentasi kita Ini bukan biosaka, tapi ini penyubur tanaman Yang kami sebut sebagai NPK gratis tanpa fermentasi sahabat ya Oke sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Dan tentunya ini memudahkan teman-teman siapa saja Kalau mau memupuk tanaman Berarti kita tinggal ambil daun, kita tinggal remas Kemudian kita tinggal siramkan ke tanaman Dan ini aman walaupun tidak dipermentasi sahabat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton